Cara-cara yang dilakukan oleh mereka yang menyebut namanya wahabi, salabi, atau kata-kata, bukan itu ya Kalau metodologi pemahaman itu benar di negara-negara Timur Tengah Maka di Timur Tengah akan maju seperti zaman Rasulullah Tapi karena pemahamannya justru tereduksi jadi menjadi celaka apa-apa di cap bid'ah Padahal belum tentu Nah itu yang kita sampaikan disini bahwa ketika seseorang menerima pusaka itu menandakan bahwa secara kemistri dia pas Atau katakanlah dalam bahasa umumnya bahwa dia memiliki kualifikasi untuk memegang tongkat komando Ya kalau ini kalau kita bicara dengan Anies Baswedan Berarti Anies Baswedan memiliki kualifikasi untuk menggerakkan perjuangan menegakkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia Karena esensi dari perjuangan dipenunggara adalah itu Nah permasalahannya adalah apakah dia bisa benar-benar melakukan atau tidak tergantung dari laku Karena pusaka itu harus digerakkan Tanpa melakukan laku yang sesuai dengan karakteristik pusaka itu Ya kalau di Jawa mungkin yang konsep-konsepnya misalnya kejawen dan sebagainya Itu mungkin akan menggunakan ritual-ritual Ritual-ritual Akan menggunakan ritual-ritual untuk menggerakkan agar tongkat itu bermanfaat Dengan ritual-ritual bahkan ada dengan misalnya dimandiin Setiap satu suruh dan sebagainya Itu adalah bagian dari bagaimana bersahabat Bagaimana melakukan holistifikasi dengan Tadi gaman, haji-haji, pusaka, dan sebagainya Nah bagaimana dengan pusaka pangeran di Penugoro Karena itu ada jalan ke surga Untuk mencapai gihad bisabililah Maka harus dicari Kalau dalam bahasa ini Jalan ke surga itu kan toriko Toriko adalah bagian dari tasawuf Baca tasawuf, kalau toriko tasawuf itu biasanya Kalau kita lihat doanya apa Kemudian bacanya berapa kali dan sebagainya Itu adalah biasanya diijasahkan Diijasahkan Nah kalau kita akan bicara masalah Tongkat pusaka dari penutupi Penugoro Ijasahnya apa Bisa bicara dengan Bisa meminta Apa sih yang dilakukan oleh pangeran di Penugoro Bahwa Untuk membina jamaahnya itu apa Karena pembinaan Pola zikir, pola Bacaan, dan sebagainya Itu membangun karakteristik Membangun pola gerakan Ya yang saya sudah katakan Yang paling modern sekarang itu Iqvanul Muslim Iqvanul Muslim itu memang Tidak mengatakan bahwa itu toriko Tetapi bahwa dia merangkaikan Mataikan doa-doa Ya dari Al-Fateha Alif Ramim Kemudian Ayat kursi Dua ayat sederhana kursi Kemudian Surat Ayat terakhir Badi surat Al-Baqarah Dan seterusnya Langkaian itu adalah Diijaksakan kepada seluruh Seluruh Gamaah Iqvanul Muslim Seluruh dunia Sehingga ketika ketemu Itu pas Itu pas Satu sipoh Karena disipoh dengan Yang disebut sebagai Doa Apa namanya Al-Masurat Al-Masurat Itu karya dari Imam Imam dari Iqvanul Muslim Yaitu Hasan Al-Bana Ya Hasan Al-Bana Jadi semacam itu Kita dulu memang Mendalami itu ya Waktu Awal Perpagitan Islam Itu sangat-sangat Banyak ya Di Di kampus-kampus Kita biasa membentuk Kita membentuk Halako-halako Ya seperti itu ya Kita itu Tapi Karena saya juga Apa namanya Belajar Di tempat lain Di pondok Dan sebagainya Jadi saya lebih Menerima Banyak informasi Dan saya Sehingga bisa merangke Bisa memahami Tapi amalan yang kita lakukan Apa Tentu saja Sesuai dengan Kebutuhan dari saya Karena saya bukan Anggota dari Gerakan itu kan Nah Kalau yang Yang diajarkan disini Yang diajarkan Tasawuf oleh Ustadz Ibn Juraimi Itu ada Tasawuf yang Bagaimana Mencerdaskan Ya mencerdaskan Makanya Kitabnya disebut Sebagai Mandumatul Adjqiyah Mandumatul Adjqiyah Itu Puisi Orang-orang Cerdas Yang biasa Saya gunakan Untuk judul-judul Puisi itu Ada disitu Jadi Itu ada Mandumatul Adjqiyah Mandumatul Adjqiyah Itu Dengan kerja Dengan Dengan Tentu saja Definisi Tarif Dari Cerdas itu Tentu saja Kembali ke Hadis Rasulullah Yang disebut Adjqiyah Adjqiyah Itu Adjqiyah Mandana Nafsahu Wa Amila Bada Mauti Itu identik Dengan Al-Khayisuh Jadi ada Redaksi Al-Khayisuh Ada Redaksi Adjqiyah Nah itu Yang dilakukan Disini Jadi Kayaknya Saya pas Ini deh Jadi saya Melakukannya Sesuai Ini ya Karena disitu Yang namanya Tasawuf Itu tentu saja Belajar Membersihkan Hati Ingat Bahwa Salah satu Yang Masuk surga Di surga itu Justru Salah satunya Adalah Dia tidak Melakukan apa-apa Melakukan apa Tapi Dia berusaha Untuk membersihkan Hati Dan membersihkan Hati Bukan sesuatu Yang mudah Karena Hati itu Seperti Kaca Seperti kaca Yang berdebu Tidak bisa Memajulkan Cahaya Itu kan Konsepnya Al-Ghazali Jadi Kalau kita ingin Melihat Kalau ingin Melihat Menelisik Itu orang Wahabi Salafi Atau yang lain Bisa dilihat Dari referensi Referensinya Biasanya Kalau yang Wahabi Dan sebagainya Itu Oleh Ulama Salaf Oleh Ulama Salaf Tapi tidak Menyebutkan Mungkin Mungkin Gerakannya Gerakan Wahiduddin Terima kasih selamat menikmati